Kawet merbaai virus corona utawa covid songolas, kebutuhan masyarakat mengenai hand sanitizer terus meningkat, bahkan menghanti saat ini ragu hand sanitizer ugo duur. Meski iso ngawi dewe, nanging bahan pembuatan hand sanitizer kaya alkohol nganti aloe vera ugo melulangka. Meski kaya ngono ono alternatif liane, sing iso nyikapi larang lan langkane hand sanitizer. Karena manfaat no godong tanduran sirih, sing tentune gampang kanggu didapat lan tersedia ning akeh lingkungan. Kasih kesehatan lingkungan, kerjalan olahraga ning dinas kesehatan kudus Umi Widianti ngomong, tanduran ning sekitar masyarakat iso digawe dadian sanitizer, yaitu koyon daun sirih ning di soko pembuatan ning butuh no pitung lembar godong sirih, direbus nganti suwe soko rong liter banyu. Sa wisi iku didingin no lanji simpen ning jeruk lemari pendingin. Sa wisi iku iso digunakno dadi hand sanitizer alami. Kalau yang hand sanitizer sebenarnya bisa buat sendiri, nama kita kendalanya di bahannya yang lo kis. Sebenarnya kan alkohol bisa, alkohol itu dipakai 2 per 3 alkohol, 1 per 3 nya aloe vera, dan ditambahkan esen komani. Hanya itu, kalau kitipun tidak ada, kita itu kan kaya dengan, apa namanya suruh ya. Suruh. Suruh itu tujuh lembar suruh, itu direbus dengan air sekitar 2 liter, direbus sampai agak lama, terus didinginkan, dingin biasa. Kalau kita mau nyimpan, nyimpan di kulkas, nanti bisa kita pakai, itu sudah menjadi san desinfektan alami. Nah, Indonesia diwe tanduran sirih pancen dipercaya iso digunakno dadi obat akeh macem-macem penyakit. Lan isa akeh ditandur, lan dimanfaatno dadi tanduran hias ning oma. Sehingga masyarakat ora perlu bingung nyikapi larang lan langka nih hand sanitizer. Sukron Hamdhani, Simpang Lima TV